Halo semuanya, welcome back Kalau kalian masih baru, nama aku Molita Lin Dan aku welcome kalian untuk join this family By subscribe to my channel Oke, jadi di video hari ini Aku bakal bikin what's in my bag Video, video ini udah di request sama kalian Sejak aku mulai bikin youtube Kali ya, cuman aku baru bikin videonya Hari ini, karena dari dulu tuh aku suka ngerasa Emangnya video what's in my bag Ada apa sih? Cuman isi tas, gak ada yang terlalu gimana gitu Jadi kayaknya emang ada yang mau nonton Tapi ternyata banyak banget dari kalian Yang tertarik nonton video ini versi aku Jadi hari ini aku bakal bikin video ini untuk kalian By the way, ini aku duduknya di lantai Karena aku ngerasa lebih deket aja Kalau duduk di lantai kayak gak terlalu formal Lebih casual Anyway, mari kita mulai Jadi tas yang lagi sering aku pake akhir-akhir ini adalah yang ini Ini dari brand Givenchy Nama modelnya Antigona Ini size small, warna black Dan ini tuh tipe yang smooth leather Jadi dia tuh kayak agak Gilat gitu Nah sejujurnya, untuk sehari-hari Jadi kalau aku keluar tuh aku cuma bawa dua barang Itu HP dan dompet Makanya dulu tuh bingung mau tunjukin apa what's in my bag Karena isinya selalu cuma dua itu Tapi sekarang isinya udah lebih banyak Apalagi kalau misalnya aku lagi traveling Isinya tuh lebih full Jadi ini aku tunjukin ke kalian Isi tas aku versi Kalau misalnya aku keluar Agak jauh ya Jadinya isinya lebih lengkap Oke Dan tas ini tuh udah berat sih dari sananya Tambah barang makin berat Jadi ya aduh ini berat banget Yang pertama Isinya adalah HP Siapa sih yang gak bawa HP kan Ini HP aku yang iPhone 7 Plus Casingnya tuh seperti ini Abis itu dompet deh ya Ini ada dompet nih Ini tuh dompet aku Ini tuh Christmas gift dari suami aku Nah sebenernya lucu nih Kita kan ada acara tukar kado di keluarga Dan kita tuh undi Total tuh berenam Jadi aku undi dua untuk mewakili Eden Terus pas aku undi dan Eden undi Pas aku buka ternyata aku dapat punya Eden Dan Eden dapat punya aku Jadi kan masa aku beli untuk sendiri gitu kan Jadinya suamiku ngambil punya aku Jadi dia tuh harus beli kado untuk aku Dan dia tuh beliin ini dompet Ini tuh brand dari Chloe Dalamnya seperti ini Pas dibuka Tadam Disini bisa simpan duit kita Aku sekalian review dikit lah ya dompet ini Nah jadi ini dompet sebenernya cantik sih Dan dia tuh muat juga di tas-tas kecil Kalian yang kayak sling bag gitu Itu masih muat Cuman bahannya itu tipe yang lumayan sensitif Jadi ini tuh lumayan gampang ngegores Dan warnanya lumayan cepat kusam dan kotor gitu Aku suka sih bagian cardsnya Karena bisa muat banyak Dan bagian koin Cuman bagian tempat uangnya tuh agak sempit Jadi tiap kali mau masukin uang Uangnya tuh kayak suka jadi keriput gitu Jadi itu aja sih Kelemahan dan kelebihannya Kayaknya video ini bakal cepat selesai deh Oke next adalah ini Ini adalah minyak kayu putih Ini selalu ada di tas aku Manapun Karena di rumah aku udah nyetok lumayan banyak Jadi bisa aku simpan di tas ini dan itu Aku tuh punya kebiasaan aneh Aku suka banget cium minyak Minyak apa aja deh Kayak minyak fresh care, safe care Minyak kayu putih Mungkin kebiasaan kali ya Jadi kalau pusing atau mal itu Aku harus cium minyak Supaya lebih kayak refresh Lebih tenang gitu Kadang aku malu sih Karena ini kayak sesuatu yang so Not classy But I like it Tos dulu kalau kalian juga suka Sama minyak Minyak Oke next Kalau misalnya aku traveling Aku selalu bawa kamera kecil ini Kamera dari Sony RX Mark V Jadi ini adalah my vlogging camera Kalau misalnya aku mau ngevlog Atau misalnya keluar Perlu bikin video dan lain-lain Aku selalu bawa kamera ini Cuman sayangnya Ini tuh gak bagus sih untuk foto Hasilnya tuh kurang tajam Jadi kadang aku mending pakai kamera HP yang snow Itu lebih bagus daripada ini menurut aku Alasan aku beli ini Karena dia tuh kecil banget Jadi bisa muat di tas-tas kecil aku Next adalah pouch ini Ini tuh pouch serbaguna Ini dari brand Longchamp Oke dalamnya isinya pertama tuh Ada kacamata Aku suka bawa kacamata keluar Apalagi kalau misalnya Aku lagi gak makeup-an Atau lagi pengen tidur di pesawat Aku suka pakai ini Karena aku tuh tidur suka Gitu Jadi Malu kalau ada yang ngenalin Terus tidurnya kayak gitu Ini kacamatanya Dari brand Gentle Monster Terus aku ada ini Beta Dean Feminine Wipes Ini tuh tisu basah Untuk lap bagian Miss V Nah kalau kalian follow Instagram aku Kalian tau kan aku lumayan sering keputihan Dan kemarin temen aku beliin aku Baik banget Beta Dean Wipes ini Katanya habis buang air kecil Lapa kayak ini supaya lebih bersih Jadi aku selalu bawa ini Terus Selalu bawa token BCA Karena perlu transfer-transfer uang Dan lain-lain Ini selalu ada Terus Aku juga bawa headset Kalau misalnya mau denger lagu Nah ini sih isinya masih banyak sih Oke Ini ada bedak Ini ada bedak Yang biasanya selalu aku bawa di tas aku Cuma bedak ini Ini dari brand Koh Gendo Kemarin belinya di Jepang Nah ini dia Eh Eh Ketemu puffnya Kemarin sempat hilang Nah jadi ini adalah bedak yang paling sering aku pakai Karena dia tuh gak bikin kulit terlalu kering Dan gak terlalu berat gitu Jadi I really really like this one Terus Ini lipstynnya banyak banget nih Oh ini ada Eyebrow Dari Sassy Kayaknya kemarin aku mau makeupan deh Jadi aku simpan pencil alis disini Biasanya gak pernah bawa Terus aku Kalau misalnya makeup Terus ada event Aku selalu bawa Lem bulu mata Karena bulu mata palsu aku Bagian depan tuh suka Copot Jadi aku selalu bawa ini Terus eye drops Kalau aku pakai softens berwarna Itu cepet banget Matanya merah dan sakit Jadi aku bawa eye drops ini Untuk refresh mata aku Ini dari Rohto Laici Contour Ini dari brand Rohto Laici Contour Yang belinya di Jepang juga kemarin Seperti ini Dan yang aku suka dari Tetes mata ini adalah Dia tuh berikan sensasi yang dingin Tapi dinginnya masih enak gitu Yang gak terlalu dingin Yang kayak brand Rohto Cool Indo Ini gak sedingin itu Oke I'm next Oke next adalah lipstick Aku keluar gak pernah bawa satu lipstick Selalu lebih Ini aku ada lip balm Dari Thief Body Aku gak tau sih kenapa ada di dalam Oke Terus ini ada lip tint Dari yang Tony Moly Hot Sauce Edition Tint Lumayan suka sih sama yang ini Walaupun dia agak susah di blend Tapi Tapi warnanya bagus Jadi Mbak ini Terus ini juga ada Lip Tint Dari Dior Ini nih Ini itu Dior Lip Tattoo Yang warnanya 451 Terus ini ada liquid lipstick Dari The Buff Box Brandnya Warnanya Sweet Top And then Oke Ini aku aku kecil Dari LB Udah mau habis Tapi apalagi ya isi tas aku Oke Ini Kemarin baru karaoke Jadi dapet voucher Innofista Nah jelas ya Sama ada tisu Jujur Aku tuh Tipe cewek yang gak pernah bawa tisu Kalo keluar Gak tau kenapa Ini tiba-tiba ada di dalam Tapi Usually Aku gak pernah bawa Karena gak ada kebiasaan Dari kecil Ini Terus Udah Awas sedikit duit doang Udah itu aja Isi tas aku Abis Terus aku juga gak ada kebiasaan bawa powerbank Karena menurut aku tuh berat Malas aja gitu Jadi itu aja isi tas aku Kayaknya gak terlalu banyak gitu ya Tapi I hope you guys Enjoy this video Sebenernya aku tuh lebih Pengen bikin video kayak Best and worst bag purchase Karena menurut aku Cewek-cewek kan suka beli bag Tapi terkadang Habis beli itu Ternyata bagnya kurang bagus Dan lain-lain Jadi menurut aku Video seperti itu kayak Lebih bermanfaat gitu loh Gimana sih menurut kalian Kalo kalian pengen aku bikin video itu Kalian bisa komen di bawah Mungkin aku bisa bikin Next time So ya itu dia untuk video ini Thank you so much For watching See you next time Bye Bye